Siapa yang nyangka aplikasi di handphone bisa tau kapan kita bakal meninggoy? Hai hai hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik dan sehat ya! Balik lagi di ngorek film bareng Jessica Natania Kalau kalian nemuin aplikasi yang bisa tau sisa umur hidup kalian, kalian bakal download gak? Tapi resikonya bakal gede banget Gimana kalau sisa hidup kalian itu tinggal 1 menit lagi? Kira-kira apa yang bakal kalian lakuin? Sumpah film yang aku bahas ini bakal bikin kalian dat di dukser Siap-siap ngejerit? 3, 2, 1 By the way, makasih buat kalian semua yang udah klik video ini Jangan lupa pencet tombol like, komen, dan subscribe ya guys Bermula dari sebuah pesta dimana sekumpulan remaja sedang gibahin sebuah aplikasi unik bernama Countdown Di aplikasi ini katanya bisa ngasih tau sisa hidup seseorang Namanya remaja labil mereka pada kepo yeh Jadi buat seru-seruan mereka download tuh tanpa baca penjelasannya terlebih dahulu Nah beneran dong aplikasi itu ngasih tau sisa umur hidup seseorang Sampai detail banget bahkan detik-detiknya guys Rata-rata sisa umur hidup mereka itu masih pada lama-lama guys Ada yang 63 tahun, ada yang masih sisa 32 tahun Eh tapi sayangnya cewek kuncer kuda ini sisa umur hidupnya tinggal 3 jam lagi Semua yang ada disana pada bercandain dia tuh Itu kan aplikasi mana mungkin beneran ngasih tau umur hidup kita Tapi walaupun gitu cewek bernama Courtney ini jadi khawatir nih Selama pesta dia gak bisa fokus guys Nah pas banget dia mau pulang Dia itu mau dianterin sama pacarnya si Evan Tapi si Evan itu malah mabuk Karena takut kecelakaan Yaudah si Courtney milih buat Jackie aja kan ya Yaudah pas dia jalan Tiba-tiba ada bunyi notifikasi Celintong Ternyata notifikasi itu dari si aplikasi countdown Notifikasi itu ngasih tau kalo si pengguna ngelanggar aturan aplikasi Yang nunjukin kalo dia itu ngehindar dari waktu kematiannya Si Courtney pun coba lagi buat ngecek aplikasi countdownnya Dan ternyata sisa hidupnya tinggal 7 menit lagi Cewek ini pun panik banget Dan buru-buru jalan cepet Tapi kok kayaknya ada sosok hitam yang ngikutin dia Eh pas si Courtney noleh Kosong dong gak ada siapa-siapa Courtney pun buru-buru lari ke dalam rumah Dan pas dia ngecek handphone-nya Ternyata waktu hidupnya sisa 1 menit lagi Paniklah dia brody dan langsung matiin handphone-nya Dikira udah tenang dan santui-santui tuh Tiba-tiba ada yang narik kakinya dan jatuin dia sampai meninggoy Ternyata dia tetep gak bisa lari dari waktu kematiannya guys Detik itu juga HP-nya yang udah dimatiin tiba-tiba nyala lagi Dan nunjukin kalo waktu sisa hidupnya emang udah selesai Di lain sisi pacarnya si Evan yang tadi mabok waktu lagi nyetir Beneran kecelakaan Tapi yang bikin ngeri bagian kursi penumpangnya itu rusak parah Jadi kalo tadi si Kurt Nenebeng sama dia Udah pasti seribu persen bakal meninggoy juga guys Nah sementara itu di sebuah rumah sakit Ada seorang perawat bernama Queen Pas dia lagi mau nyantai Dia liat ada cowok yang lagi galau di jendela tuh Akhirnya si Queen pun nyamperin cowok itu Dan ternyata cowok itu adalah Evan pacarnya si Kurt Nene yang meninggal tadi Disana si Evan pun jadi curhat ke si Queen Kalo dia itu takut banget akibat kejadian kemarin guys Yang mana kakinya itu jadi patah dan harus dioperasi Sementara aplikasi countdown nunjukin kalo waktu sisa hidupnya itu tinggal 19 jam lagi Dia jadi takut banget kalo operasinya itu gagal dan bikin dia jadi meninggoy Dia juga nyeritain kalo aplikasi ini tuh pasti beneran Soalnya pacarnya si Kurt Nene itu beneran meninggoy di waktu yang udah ditentuin sama aplikasi countdown ini Nah disini si Queen berusaha buat nenangin si Evan Kayaknya cuma kebetulan doang deh Mana mungkin sebuah aplikasi bisa nentuin umur hidup kita Setelah itu si Queen pun ngumpul nih sama dokter-dokter dan perawat rumah sakit Ketepatan tuh mereka semua lagi pada ngebahas aplikasi countdown Karena pada penasaran akhirnya mereka pun pada download aplikasinya Ngeliat ramalan umurnya yang masih pada panjang Semuanya jadi pada seneng tuh Ikutan kepo sama sisa umurnya Si Queen pun juga ikutan ngedownload aplikasi countdown Tanpa baca embel-embel penjelasannya terlebih dahulu Eh yang gak nyangka aplikasi itu nunjukin kalo sisa umur hidup Queen itu tinggal 2 hari 22 jam lagi Yah tapi namanya cuek si Queen gak percaya tuh Apalagi itu kan cuma aplikasi mana mungkin beneran bakal meninggoy Tapi begitu sampe rumah dia jadi sedih keinget ibunya yang udah meninggoy Nah si Queen ini juga punya adik perempuan tuh Tapi kerjaannya itu ngomel mulu Walaupun begitu untungnya mereka gak yatim guys Dan masih punya seorang ayah yang sayang banget sama mereka Nah si ayah pun ngajakin nih buat ngejenguk makam ibunya 2 hari lagi Balik lagi nih ke rumah sakit Disini si Evan itu mukanya udah tegang banget coy Soalnya bentar lagi dia bakal dioperasi Disamping itu waktu sisa hidupnya itu di aplikasi countdown tinggal 3 menit lagi Gagara takut si Evan pun melarikan diri tuh Tapi tiba-tiba HPnya geter guys Dan muncul notifikasi kalo pengguna itu melanggar aturan Yang mana notifikasinya tuh sama kayak si Kurtney Pas lagi mau ngehindar dari kematian Pas udah di lorong rumah sakit Tiba-tiba dia ngeliat pantulan kaca kalo ada sosok hitam di belakangnya Evan yakin banget kalo kutukan aplikasi countdown itu udah berjalan Dan bentar lagi dia bakal meninggoy Dia pun buru-buru kabur dan langsung masuk ke dalam tangga darurat Eh tiba-tiba lampunya mati Si Evan pun kejebak disana dan gak bisa keluar guys Disitu tiba-tiba dia ngeliat sosok hantu yang mirip pacarnya si Kurtney Si Evan pun lari ketakutan dan malah ke preset lalu meninggoy guys Lagi-lagi waktunya habis pas banget sama waktu di aplikasi countdown Berita kematian Evan pun jadi viral nih di rumah sakit Queen pun jadi makin penasaran sama aplikasi itu Dan dia pengen nyelidikin aplikasi countdown yang ada di HPnya Evan Tapi sayangnya kekunci tuh butuh face ID Saking udah kepo banget si Queen pun mutusin buat masuk ke kamar jenazah Disitu dia rela ngebongkar mayat Evan bahkan ngebuka matanya Evan Supaya bisa ngebuka HPnya Sungguh gila kali nyalinya si Queen ini ya kan Eh pas dia buka aplikasi countdownnya si Evan Ternyata beneran dong waktunya itu emang udah habis Si Queen yang kaget langsung gak sengaja jatuin HPnya si Evan Eh tiba-tiba pala si Evan malah nengok Boom jadi kepikiran lah itu si Queen Masalahnya habis ini dia kan yang kena Mana waktunya itu hitung mundur terus Dia jadi keinget sama ayahnya yang ngajakin ke makam ibunya Dan tepat banget di hari itu adalah sisa waktu hidup dia Si Queen pun jadi overthinking tuh Jangan-jangan nanti di perjalanan dia bisa meninggoy Makanya si Queen pun nelepon ayahnya dan batalin janji siarah itu Tapi lagi-lagi tiba-tiba muncul notifikasi celintong dari si aplikasi countdown itu Ternyata si Queen juga diperingati kalau dia baru aja ngelanggar aturan yang ngehindarin dari kematiannya Bahkan ngerinya tiba-tiba si Queen ngerasain kalau ada sosok hitam yang ngikutin dia dari belakang Lagi tegang-tegangnya tiba-tiba si Queen malah digrepe guys sama dokter yang ternyata mesu Eh pas mau dilaporin si dokter malah bisa lepas guys Nah waktu malem si Queen pun berusaha buat hapus aplikasinya Tapi kok malah gak bisa ya Si Queen pun nyoba nyari tau lagi nih soal aplikasi countdown ini Dan tiba-tiba dia nemuin sebuah video Yang isinya seorang cewek yang lagi ngomongin kalau semenjak download aplikasi countdown ini Dia jadi sering ketemu sama orang-orang yang udah meninggoy Pas banget si Queen lagi mau nutup laptopnya tiba-tiba hantu Evan muncul di depannya Si Queen yang kaget langsung ngelempar handphonenya sampe hancur Tapi tetep aja waktu diaplikasi countdownnya terus jalan Saking takutnya si Queen pun sampe tidur di dalam mobil nih guys Keesokan harinya si Queen pun bangun-bangun langsung pergi ke toko HP buat beli HP baru Sebelum ngebayar dia pun cek dulu tuh HPnya aman guys gak ada aplikasi countdownnya Tapi gak lama setelah itu tiba-tiba aplikasi countdown itu keinstall sendiri guys di handphone barunya Si Queen yang udah kepusingan pun minta si abang handphone buat ngapus aplikasi countdown itu Tapi sia-sia guys gak bisa kehapus Aplikasi itu udah kayak kutukan yang selalu ngikutin penggunanya Udah frustasi si Queen pun masuk dan banting pintu mobilnya Di saat itu muncul seorang cowok bernama Matt yang nanyain ke abang handphone apa aja yang dibicarain sama Queen tadi Di sisi lain si Queen yang mau pulang pun ngendarain mobilnya Tapi tiba-tiba dia ngeliat ada sosok hitam lagi guys Dia pun langsung ngerem mendadak tuh sampe nabrak pengguna mobil lain Si pemilik mobil yang ditabrak pun langsung marah-marah tuh ke si Queen Disitulah si Matt dateng dan bantuin si Queen nih Si Matt pun ngasih tau ke Queen kalo dia itu juga adalah pengguna aplikasi countdown Dan sekarang dia lagi nyari cara untuk keluar dari kutukan aplikasi itu Disana mereka berdua pun lanjut ngobrolin aplikasi countdown lagi tapi di bar nih guys Pas lagi diskusi mereka nemuin satu cowok yang lagi mabuk Terus si Matt nyuruh cowok itu buat ngedownload aplikasi countdown Disitulah mereka baru baca penjelasan dan persyaratan aplikasi countdown ini Kalo misalnya siapapun yang udah download aplikasinya Gak bakal bisa kabur dari waktu kematiannya Mendengar warning kayak gitu Si cowok yang lagi mabuk ini main pencet iya-iya aja dong Tapi yang bikin kaget waktu hidupnya malah masih ngisah 39 tahun lagi Nah karena tau kalo di dalam aplikasi itu pasti ada iblisnya Maka mereka pun datengin pendeta tuh Dimana si pendeta pun ngasih sebuah alamat yang mungkin bisa ngebantuin mereka Tapi pas mereka mau cabut tiba-tiba si Queen dipanggil sama perawat lain Akhirnya si Matt pun pergi ke toilet dulu nih Ngerinya waktu di toilet si Matt ngeliat ada kaki bocil yang gak pake sendal Si Matt pun berusaha buat bodo amat tuh Tapi pas lagi cuci tangan Tiba-tiba dia denger ada suara anak kecil yang lagi nangis Dia pun noleh dan kaget banget dong Ngeliat kaki bocil itu jalan nembus bilik-bilik dinding toilet Seketika itu juga lampu toilet langsung padam Dan tiba-tiba ada sosok hitam yang nyerang Matt dari belakang Matt pun hampir kewalahan tapi untungnya ada seorang pria yang masuk dan lampu pun langsung nyala Di sisi lain si Queen pun dipanggil buat nyelesain masalah dia sama dokter Sullivan yang mesung itu guys Tapi si Queen malah difitnah dong dan si dokter pura-pura jadi korban Udah stres sama waktu sisa hidupnya eh ini malah nambah lagi masalah Si Queen pun udah gak peduli lagi sama masalah ini dan langsung ninggalin ruangan buat segera nemuin si Matt Yang mana si Matt itu masih gemeteran guys soal kejadian di toilet tadi Akhirnya mereka pun langsung ngedatengin alamat yang ditulis tadi dan berhasil nemuin pendeta yang lain Disinilah si pendeta bilang kalau ada kejadian serupa yang terjadi di sebuah desa Dan iblis itu harus bisa dingusnahkan supaya kutukannya ikut hilang Si pendeta pun punya ide gila dan nyaranin mereka buat ngehack aplikasi countdown Akhirnya Queen dan Matt berangkat buat nemuin si penjual handphone untuk ngehack aplikasi countdown Yang lebih kagetnya setelah si abang handphone ngehack aplikasi countdown itu tiba-tiba keluar semua kode-kode guys Yang mana kode-kode itu nunjukin waktu kematian semua orang Si Queen yang licik pun langsung ngeganti waktu hidup semua orang jadi banyak kayak gini Dia pun nemuin beberapa nama familiar termasuk nama adiknya yang ternyata juga ngedownload aplikasi countdown Walaupun udah tenang karena berhasil ngehack aplikasi countdown Si Queen tetep aja gak berani tidur sendiri Akhirnya dia minta Matt buat nginep tuh semalam Pas udah ketiduran tengah malam tiba-tiba si Queen kebangun lagi nih Karena denger suara yang bikin ngeri dari luar kamarnya Dan ternyata suara itu datengnya dari Matt yang baru aja masuk ke dalam kamar Terus yang dari tadi peluk dia dari belakang itu siapa Ternyata teror dari iblis itu masih berlanjut guys Dan pas mereka cek lagi aplikasi countdownnya Ternyata beneran dong waktu hidup mereka itu balik lagi kayak semula Di samping itu adiknya si Queen tiba-tiba ngedenger ada suara telepon di ruangan lain Ketika dia liat ternyata itu notifikasi dari aplikasi countdown Lalu gak lama tiba-tiba dia ngedenger ada suara ibunya Dan ngerinya hantu ibunya muncul Si adik pun langsung lari ketakutan Dan beruntungnya Matt sama Queen itu dateng guys Nyelamatin dia Akhirnya mereka bertiga pun ngedatengin pendeta itu lagi Dan ngasih tau kalo ngehack aplikasi itu ternyata percuma Disinilah si pendeta ngasih tau kalo ternyata masih ada dua cara opsi lagi Supaya bisa menghentikan semua ini Antara harus ada yang meninggal lebih cepat dari waktu yang udah ditentuin countdown Atau hidup lebih lama dari waktu yang udah ditentuin sama aplikasi countdown ini Mereka pun sepakat buat pilih opsi yang kedua Lalu si pendeta pun ngebuat sebuah lingkaran pengusir iblis Yang mana mereka itu harus selalu berdiri di lingkaran itu Dan gak boleh sama sekali keluar dari lingkaran Kini waktu sisa hidup Matt tinggal 2 menit lagi Dan tiba-tiba lampunya padam Mereka pun udah nguatin satu sama lain buat tetap berada di dalam lingkaran Dan beneran dong pas si iblis mau nyerang mereka Mereka tetep aman Tapi sayangnya si iblis gak kehabisan akal guys Dan nyamar jadi adiknya si Matt yang udah meninggoy buat mancing Matt keluar dari lingkaran itu Disitulah akhirnya si Matt keseret keluar dari lingkaran Dan akhirnya meninggoy Ngeliat si Matt yang udah ketabrak dan adiknya yang terluka Akhirnya si Queen pun mutusin buat kembali lagi ke rumah sakit Pas lagi ngobatin adiknya Tiba-tiba dia ketemu sama satu korban dari dokter Sullivan yang mesum itu guys Si Queen pun berencana buat nyerang si dokter Supaya meninggoy lebih cepet dari waktu si countdown Akhirnya si Queen ngelancarin aksinya buat ngegoda-goda si dokter Sullivan Dan ngarahin dia ke lorong yang sepi banget Begitu si dokter Sullivan masuk ke dalam perangkapnya Si Queen langsung nancepin morfin ke badannya Tapi sayangnya tindakan si Queen ini tuh ketahuan sama aplikasi countdown Dan tubuh dokter Sullivan langsung ditarik oleh sosok hitam Di saat itu tiba-tiba adanya si Queen itu dateng Dan bilang kalau waktu hidupnya udah gak lama lagi Karena panik dengan nyawa adanya Si Queen pun ngancem bakal bunuh diri ke sosok si hitam Sebelum waktu aplikasi countdown Si sosok hitam pun gak mau guys Kalau waktu meninggoynya si Queen itu gak pas sama waktu aplikasi countdown Namun sayangnya udah terlambat Si Queen pun nusukin jarum morfin ke dalam tubuhnya Karena si Queen udah gak sadarkan diri Dan meninggoy sebelum waktunya Kutukan pun berakhir nih guys Adik perempuannya Queen cuma bisa nangis Ngedeketin mayat kakaknya Tapi yang gak disangka tiba-tiba dia nemuin penawar obat yang ada di dekat tubuh kakaknya Tanpa berlama-lama lagi si Ade pun langsung nyuntikin ramuan itu Dan Queen hidup lagi Akhirnya Queen adik dan ayahnya bisa siara juga tuh ke makam ibunya Tapi film berakhir dengan nampakin kalau aplikasi countdown itu keupdate lagi guys Gimana menurut kalian? Kira-kira bakal ada kelanjutan kutukan setelahnya gak ya? Dedewe kalau kalian mau hidup sampai umur berapa tahun Tulis di kolom komen ya Dan makasih banget buat kalian semua yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir Kira-kira bakal